Sampurah Sun, gimana kabar semuanya? Semoga saja kalian tetap sehat dan diberikan rezeki yang lancar, amin. Kali ini saya akan bercerita sebuah film, dimana ada seorang matan prajurit perang yang berhasil melawan gangster sekaligus bos narkoba akibat anaknya diculik. Seperti apa kelanjutannya, kita langsung saja ke alur ceritanya. Berkisah di sebuah penjara, dimana ada seorang napi bernama Kendrick Riker. Dia didatangi oleh anaknya bernama Dobbs. Riker meminta anaknya untuk segera membebaskannya karena makanan di sini sangatlah tidak enak. Beberapa bulan sebelum Riker di penjara, Riker berserta anak buahnya pergi ke sebuah bar milik Maya. Di sana ia bertemu dengan anaknya Dobbs untuk sekedar minum-minum. Masih di dalam bar, di sebuah televisi menyiarkan tentang seorang kolonel bernama Lee Gunner yang telah kembali setelah bertugas di Afganistan. Bahkan ia pun mendapatkan penghargaan dari Presiden Amerika, yang mana ternyata Gunner adalah suami dari Maya selaku pemilik bar. Di saat itu ada seorang pemuda sombong bernama Jake yang bermain lempar pisau. Melihat itu, Maya mencoba menghentikannya, namun Jake malah dengan sengaja melemparkan pisau yang hampir mengenai Maya. Melihat istrinya serasa dilecehkan, Gunner kemudian mencoba menyuruh Jake untuk segera pergi. Namun lagi-lagi Jake merasa kalau dirinya itu sok jago. Di saat itu, Gunner membuang bir milik Jake dengan harapan Jake segera pergi. Namun nyatanya, Jake serta teman-temannya malah menantang Gunner hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Riker serta anak buahnya melihat kejadian itu dan langsung pergi meninggalkan bar tersebut. Di saat bar telah tutup, Gunner ditegur oleh Bob selaku polisi setempat dan berharap Gunner tidak mengulangi kejadian seperti itu lagi. Apalagi Gunner sudah dianggap sebagai teman oleh Bob. Di malam harinya, di saat acara makan malam, Gunner berencana mengajak keluarganya untuk berkemah. Namun anak kedua mereka bernama Yosef menolaknya dan menganggap ayahnya seperti aneh, tidak seperti ayah pada umumnya. Sementara anak ketiganya bernama Luke, ia sangat setuju terhadap ajakan ayahnya. Bahkan Gunner juga akan mengajak paman John. Di saat Gunner dan Maya berduaan, Gunner merasa asing di keluarganya sendiri apalagi melihat tingkah laku Yosef. Namun Maya berkata, wajar saja karena selama ini mereka telah ditinggalkan oleh Gunner selama bertahun-tahun. Bahkan Maya juga beranggapan kalau Gunner telah mati di medan perang. Awalnya, tujuan Gunner mengajak berkemah karena ia ingin mendapatkan kehangatan dari keluarganya seperti dulu, terutama anak-anaknya. Esok paginya, Gunner mengajak paman John untuk berkemah dan John telah menyiapkan segalanya. Setelah itu, mereka kembali ke rumah Gunner untuk menjemput Maya serta anak-anaknya. Namun ketika sampai di rumah, Maya memberitahu kalau Yosef belum pulang. Gunner pun menyuruh Luke untuk pergi duluan bersama pamannya, sementara dirinya akan menjemput Yosef di rumah pacarnya. Ketika Gunner sampai di rumah pacar anaknya yang bernama Hailey, ayahnya Hailey melarang Gunner masuk karena Yosef masih tidur. Namun Gunner tetap memaksa masuk ke dalam rumah. Ternyata di kamar Hailey terdapat minuman dan narkoba, bahkan Yosef juga terlihat sedang tidur bareng bersama Hailey. Gunner pun geram lalu memaksa Yosef untuk ikut bersama dengannya. Tak disangka-sangka, ternyata Gunner menyusul paman John dengan menggunakan pesawat dan ia terjun menggunakan sebuah parasut. Perjalanan pun dimulai. Mereka menggunakan masing-masing ATP untuk menuju ke puncak gunung. Malamnya, mereka bermincang-bincang di tengah api ungun yang memberi mereka kehangatan. Diketahui kalau selama ini Yosef marah pada ayahnya karena kakaknya mereka yang bernama David telah meninggal. Dan di saat kematiannya, Gunner sedang bertugas di Afganistan. Oleh karena itu, Yosef kesal dengan ayahnya. Esok harinya, mereka kembali bermain ATP di tengah hutan. Namun, di tengah perjalanan, mereka berhenti karena menercium bau tak enak. Gunner serta John pun segera menelusuri arah bau tersebut dan ternyata disana terdapat bangkai sebuah beruang yang telah mati. Ketika mereka berdua menelusuri lebih dalam, tak sengaja mereka mendapati sebuah gudang tempat pembuatan narkoba. Di saat mereka akan pergi, tak sengaja Pak Manjohn menginjak sebuah jebakan hingga tiba-tiba... Akibatnya, Pak Manjohn terluka cukup parah. Ia pun menyuruh Yosef membawakan P3K untuk mengobati lukanya sementara. Setelah itu, Gunner meminta Yosef bersama adiknya untuk pergi ke bawah mencari pertolongan dan memanggil Sherry pelalu menceritakan apa yang telah terjadi. Pak Manjohn pun akhirnya meninggal akibat luka yang cukup parah. Bersama dengan itu, tiba-tiba sekelompok pengendaraan motor datang dan langsung menyerang Gunner dengan tembakan. Sementara itu, di tengah jalan, Yosef serta adiknya tertangkap oleh geng motor yang lainnya. Bahkan Gunner pun terpojok oleh anggota geng motor yang tadi menyerangnya. Dan di saat itu pula, ia diserang oleh mereka. Setelah mengalahkan mereka, tiba-tiba ada suara yang mengetahui Gunner dan dia berkata telah menculik kedua anaknya. Ternyata, kedua anaknya diculik oleh Dobs selaku pimpinan geng sekaligus bandar narkoba. Dobs menyuruh Gunner untuk melepaskan senjatanya dan ia berjanji takkan melukai Gunner serta anak-anaknya. Tak percaya begitu saja, Gunner melemparkan sebuah bom asap untuk mengkelabui mereka dan mulai mendekati ke arah Dobs dan kawan-kawannya hingga baku temak pun terjadi. Tiba-tiba di tengah pertempuran, datanglah pihak di IE. Namun bukannya menolong Gunner, mereka malah menangkap Gunner hingga membuatnya pingsan. Di kantor polisi, Bob mencoba menolong Gunner tetapi si Samsul menyalahkan Gunner karena ia telah menembak anggota di IE di saat pertempuran. Gunner pun membela diri karena waktu itu ada bom asap jadi dia tidak bisa membedakan mana musuh mana kawan. Di saat itu, Maya mengunjungi Gunner dan memintanya untuk membawa kembali anak mereka. Tiba-tiba Maya mendapat panggilan dan ternyata itu panggilan dari si penculik anaknya karena semua narkobanya telah disita oleh pihak di IE. Dobs menyuruh Gunner untuk membarter kedua anaknya dengan narkoba yang telah mereka sita. Gunner kemudian meminta Samsul untuk mengembalikan narkoba milik mereka dan ia berjanji akan merebut kembali setelah kedua anaknya selamat. Namun Samsul tak menyetujuinya karena Gunner bukanlah Rambo. Di saat Samsul pergi, demi temannya, Bob mengeluarkan Gunner dan memberikannya sebuah pistol. Bahkan ia juga memberi info tentang Dobs anaknya Riker yang sekarang sedang di penjara. Jadi, Dobs menyebarkan semua narkobanya lewat geng motor. Dia juga memberitahu Billy lah yang biasa mengangkut barang haram tersebut menggunakan sebuah truk. Singkat cerita, Gunner mendatangi Billy di sebuah klub malam dan tanpa basa-basi, dia langsung menghajarnya. Di sana, Gunner mencari info tentang pabrik pembuatan barang haram tersebut. Setelah mendapatkan lokasi, Gunner pun pergi. Sementara itu, di tempat pabrik barang haram, Dobs berencana memindahkan lokasinya tersebut karena dirasa sudah tidak aman lagi bagi mereka. Bahkan, Dobs membunuh salah satu anggotanya yang dirasa telah berhianat. Gunner kemudian mendatangi pabrik tersebut seorang diri demi menyelamatkan kedua anaknya. Dan di saat itu, tiba-tiba... Setelah berakhir, Berhasil membunuh semua anak buahnya, Dobs, Gunner hanya menemukan Joseph, sedangkan adiknya telah dibawa oleh Dobs sebagai Sandra. Di saat itu pula, DIE datang untuk menggerpek pabrik tersebut. Mereka pun ketahuan dan di saat Joseph menyerahkan dirinya, dengan cepat Gunner kabur untuk menyelamatkan anak satunya lagi. Di lain tempat, Luke dibawa oleh Dobs ke tempat markas barunya, di mana di sana terlihat barang haram yang siap untuk dikirim. Sementara itu, Gunner meminta Joseph untuk menemunya di rumah Paman John. Di sana, Gunner meminta data diri Riker serta alamat penjaranya yang Joseph kasih lewat Om Google. Tak lama kemudian, Gunner pun pergi ke tempat penjara Riker lewat sebuah parasut. Di atas sana, Gunner melemparkan bom asap ke tengah kerumunan para napi untuk mengecoh para napi serta para sipir penjara. Dan di saat itu pula, Gunner mulai beraksi untuk membawa Riker dengan memakai seragam salah satu penjaga yang ia lumpuhkan. Di sana, Gunner berkata pada Riker kalau anaknya telah menyuruh dirinya untuk membawa kabur Riker dari penjara. Mendengar itu, Riker pun menyentuhinya dan bergegas kabur bersama Gunner. Kabar itu pun sampai ke telinga Samsul yang membuatnya marah karena selama lima tahun dia bersusah payah untuk menangkap Riker, apalagi Riker telah membunuh kedua temannya. Sementara itu, Dobs telah bersiap untuk mengirim barang haram ke sebuah tempat. Di esok harinya, Riker merasa curiga kalau Gunner bukan suruhan anaknya. Gunner, Yosef, serta Tom lalu membawa Riker ke sebuah mobil. Di dalam mobil, Tom memberitahu Yosef kalau ayahnya telah menyelamatkan nyawa sekuatnya hingga dia disandara selama setahun. Dan di saat itu, Riker diam-diam mengambil sebuah obeng. Setelah mereka sampai di sebuah tempat, Gunner mengucapkan rasa terima kasih pada Tom atas bantuannya meskipun Tom sendiri ingin membantunya hingga mendapatkan anaknya kembali. Namun Gunner melarangnya. Di saat itu, Riker mendengar kata Luke. Ia pun menanyakan kepada Gunner, siapa Luke? Gunner lalu menjelaskan kalau anaknya Dobs telah menculik anaknya Gunner bernama Luke. Oleh karena itu, dia berencana menukar anaknya dengan ayahnya Dobs. Di tengah perjalanan, Dobs ditelepon oleh Riker dan ia berkata kalau sekarang dirinya bersama dengan Gunner. Mendengar itu, Dobs sedikit terkejut bahkan Riker sendiri lebih mempercayai Gunner sebagai penerusnya dibanding dengan anaknya sendiri. Karena Gunner telah membebaskannya sendirian tanpa adanya pengacara. Gunner juga berkata kalau ia ingin menungkar ayahnya Dobs dengan Luke dan Dobs pun menyetujuinya untuk bertemu di suatu tempat. Berita tersebut terdengar hingga ke pihak DIA. Mereka pun bersiap-siap untuk menuju ke arah yang sama dengan Gunner. Sementara itu, Dobs serta anak buahnya telah berada di tempat. Di sana mereka sedang mengetes uji barang haram tersebut oleh seorang ilmuwan. Setelah lolos sesuai standar internasional, transaksi pun dimulai hingga Dobs mendapatkan uangnya. Bersamaan dengan itu, Gunner telah sampai di tempat lalu dia menelpon Dobs bahwa dirinya telah berada di luar menunggunya. Di saat Gunner dan Dobs sedang bernegosiasi, Riker telah mempersiapkan obeng yang sebelumnya ia bawa dan tiba-tiba... Melihat ayahnya mati tertembak akibat ulah sendiri, Dobs semakin marah dan menyuruh anak buahnya untuk segera membunuh Gunner. Sementara itu, Luke berhasil ditangkap oleh anak buahnya Dobs dan membawanya ke suatu tempat. Gunner sendiri berusaha untuk menyelamatkan anaknya dari gempuran anak buah Dobs meskipun sudah terkena tusukan obeng di kakinya. Di saat itu, pihak DIA pun telah sampai di lokasi dan di saat bersamaan, Dobs serta Martin membawa Luke lewat sebuah helikopter. Hingga mereka pun berhasil lolos dari tembakan pihak DIA. Tanpa disangka-sangka, bagaimana caranya tiba-tiba Gunner telah berada di dalam helikopter. Dobs yang melihatnya kemudian menyerang Gunner di dalam sebuah helikopter. ? ! 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 akhirnya gunner dapat membunuh mereka berdua namun sayangnya helikopter tersebut akan terjatuh setelah sebagian mesinnya terbakar dan ternyata gunner berhasil selamat dari insiden tersebut setelah ia menggunakan sebuah parasut untuk menyelamatkan dirinya serta anaknya di akhir cerita gunner menemui makam anaknya yang ternyata seorang militer juga disana gunner meminta maaf pada anaknya dan kini mereka pun bisa berkumpul bersama cerita pun selesai sampai disini sampai bertemu di cerita selanjutnya wassalam selamat menikmati